Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ridwan Muhammad di video kali ini saya akan membahas enam murid sehzaman al-madani yang berpangkat sebagai wali kutub yang berasal dari Indonesia nama beliau adalah gautz jaman al-wali khotbil akhwan Syih Muhammad bin Abdul Karim as-zaman al-madani keturunan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Ajahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah ulama besar dan wali agung berdagah ahlul bayit nabi berakidah ahlul sunnah wal jamaah dengan asyari dalam bidang teologi atau akidah dan syafi'i majab fikih uro ibadatnya dan Junaid al-Bagadid berdadi dalam tasawufnya beliau radiyallahu an tinggal di Madinah menepati rumah yang pernah ditinggali Khalifah pertama yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu an seorang Siddiq yang paling agung yang tiada bandingnya kecuali para anbiya wal musalin guru musid beliau adalah Sayyidina Syih Mustafa Bakri seorang wali agung dari Syria dari pihak ayah keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu an dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husin Sipti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangkat kewalian beliau adalah seorang pamungkas para wali yakni gautz jaman dan wali kutut wali kutut ahwan yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap periode 200 tahun sekali dan beliau adalah Khalifah Rasulullah pada zamannya beliau banyak memiliki karomah yang tidak bisa dihitung banyaknya bahkan sampai saat ini pun karomah itu terus ada karomah agung beliau adalah rangkat kewaliannya yang begitu agung beliau mendapat hak memberi sapaat 70 ribu umat manusia masuk surga tanpa hisap subhanallah murid sih saman al madani diantara murid beliau dari Indonesia yaitu yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat yang keempat yang ketiga yang ketiga yang ketiga Itulah keenam Murid Sih Saman Al-Madani Yang berpangkat sebagai wali kutub Yang berasal dari Indonesia Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh